Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saya akan memperkenalkan sebuah buku yang saya tulis cukup lama, bertahun-tahun karena tertunda, karena kesibukan, dan baru dua tahun terakhir ini buku ini kemudian bisa terbit, Alhamdulillah. Bahkan sudah terbit untuk cetakan yang kedua. Buku yang saya tulis ini judulnya adalah Fikuhu At-Ta'amul Ma'al-Quran. Fikih berinteraksi dengan Al-Quran. Judul buku ini diilhami oleh sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qurdawi dengan tema Kaifah Nata'amal Ma'al-Quran, Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Quran. Dalam buku ini saya menyampaikan sisi-sisi yang berkaitan dengan Al-Quran dengan tujuan agar semakin faham kita terhadap Al-Quran serta seluk-beluknya, serta karena berbicara tentang Fikih, maka saya juga mencantumkan Al-Ahkam, Al-Fikihiyah, Anil-Quran. Hukum-hukum Fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada 34 persoalan hukum Fikih yang berkaitan dengan Al-Quran yang saya masukkan ke dalam buku ini. Bab satu, saya membahas tentang ta'rif tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran, mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran, nama-nama Al-Quran, kemudian perbedaan antara Al-Quran dengan hadith kudsi karena sama-sama firman Allah. Kemudian juga bagaimana Allah menjamin terjaganya Al-Quran dari berbagai campur tangan manusia serta yang cukup menarik adalah ada ma'lumat umum tentang Al-Quran. Pengetahuan-pengetahuan terkait dengan Al-Quran. Misalnya, disebutkan satu ayat dari Al-Quran yang mencakup semua huruf hija'iyah, yaitu surah Al-Fatih ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah ila akhiril ayat. Satu-satunya surat dalam Al-Quran di mana setiap ayatnya mencantumkan lafdul jalalah, yaitu Allah adalah surah Al-Mulk. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak mengandung huruf fa' yaitu surah Al-Fatihah dan maklumat-maklumat yang lain yang semua jawabannya insya Allah kita temukan di dalam kitab ini. Ada 50 maklumat. Kemudian juga saya membahas tentang bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan kita dilarang untuk berpaling dari Al-Quran. Dalam bab ini juga kita menyebutkan tentang hal-hal yang dianggap berpaling dari Al-Quran. Ya, hajru Al-Quran. Kemudian bab ketiga adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sembilan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai mendengarkannya, membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwakannya, memperjuangkannya, berhukum kepadanya, dan memperbanyak mushaf yang isinya adalah Al-Quran. Kemudian juga saya membahas tentang adab membaca Al-Quran. Adab-adab bagaimana kita mesti lakukan ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga qasosul Quran. Hikmah dibalik qasos-qasos kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian juga fadlul Quran, syaraful Quran, kemuliaan Al-Quran. Dan bab terakhir kita membahas al-ahkam al-fikhiya' anil-Quran. Itu hukum-hukum fikih berkaitan dengan Al-Quran. Ada 50, ada 34 yang kita bahas hukum-hukum fikih di sini. Dan mudah-mudahan nanti di cetakan berikutnya bisa kita tambah. Ada hukum menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan hadith kecil. Apakah menyentuh mushaf Al-Quran ini dalam keadaan tidak berwudu? Boleh enggak kita bahas? Membaca Al-Quran tanpa wudu? Boleh enggak? Termasuk adalah bagaimana yang hukum kontemporer, misalnya hukum odoj, one day one juice. Bagaimana hukumnya? Kemudian juga membaca Al-Quran melalui Android. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana kalau kemudian kita memasukkan Android yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran? Atau ada aplikasi Al-Quran, maka semuanya kita bahas dalam buku ini. Nah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang hukum membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf di dalam sholat. Kita sering melihat ada orang yang sholat kemudian membaca mushaf Al-Quran. Sambil membaca, yang tentu sekarang mungkin mushaf agak jarang dibaca, karena digantikan oleh Android. Bagaimana hukum membaca mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran melalui mushaf di dalam sholat? Kalau di luar sholat tentu tidak ada masalah. Ternyata pendapat dari para ulama dalam masalah ini tidak satu. Ini bukan masalah yang sepele ternyata. Disebutkan ternyata ada lima pendapat para ulama dengan dalih masing-masing. Pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat yang sahih adalah dibolehkannya seseorang sholat dengan membaca Al-Quran melalui mushaf. Sholatnya sah dan tidak makruh hukumnya. Dalilnya adalah ketika Aisyah radiyallahu anha sholat di belakang zakwan dan zakwan pada saat itu sholat dengan membaca mushaf. Dan Aisyah melihat hal itu dan dibiarkannya. Pendapat yang kedua adalah sholatnya batal. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Madhab Hanbali dan juga pendapat Ibn Hazm al-Zahiri. Dalilnya adalah ketika ada seseorang datang kepada Nabi menyampaikan ketidakmampuan yang membaca Al-Quran dalam sholat. Maka Nabi tidak menyuruhnya untuk membaca di dalam mushaf. Tapi menyuruhnya untuk membaca zikir. yaitu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Sehingga dari dalil ini maka tidak dibolehkan sholat membaca mushaf karena Nabi tidak menganjurkan untuk membaca mushaf bagi orang yang tidak mampu membaca. Pendapat yang ketiga adalah makruh namun tidak membatalkan sholat. Jadi hukumnya makruh, dilarang. Walaupun tidak haram tapi sholatnya tidak batal. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan yaitu dua muridnya Imam Abu Hanifah. Alasannya adalah karena menyerupai ahlul kitab di mana mereka ibadah dengan membaca kitab. Pendapat yang keempat adalah makruh di dalam sholat fardu dan tidak makruh dalam sholat sunnah. Jadi dibedakan antara wajib dan sunnah. Antara makruh dan tidak. Kalau wajib makruh, kalau sunnah tidak, tidak makruh. Kemudian pendapat yang kelima adalah membatalkan sholat fardu tapi tidak membatalkan sholat sunnah. Kalau yang keempat tadi adalah antara makruh dan tidak makruh, kalau ini batal dan tidak batal. Kalau sholat fardu, batal. Kalau sholat sunnah, tidak, tidak batal. Ini adalah pendapat lain dari Imam Ahmad. Sehingga ketika mereka berpandangan yang berbeda ini menikapi apa yang dilakukan Aisyah beralasan bahwa Aisyah itu sholatnya adalah sholat sunnah bukan sholat wajib. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama bahwa dibolehkan seseorang sholat dengan menggunakan mushaf baik dia sholat fardu atau sholat sunnah baik jadi Imam maupun jadi makmum. Wallahualam Biswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.